Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube mama jidan channel Jangan lupa like, komen dan subscribe nya Aktifitas ku kali ini ku awali dengan mengganti spray di kamar anak aku jidan ya mam Kebetulan juga cuacanya cerah mam Enak buat jemur dan cuci spray Untuk spray yang dibawa aku ganti ya mam Karena sudah lama juga gak aku ganti Mam dan bunda yang belum ganti spray atau yang lagi mager Ayo aku temanin ganti spraynya Kita ganti spraynya sama-sama Supaya spraynya bersih lagi dan enak buat ditidurin lagi Nah aku lanjutkan lagi buat ganti spray yang di atas ya mam Untuk spray hijau ini satu set ya mam dengan yang di bawah Dan ini aku pasang ya mam spraynya Oh ya mam maaf ya kalau sprayku yang ini lagi ini lagi Karena memang cuma ada yang ini mam Semoga kalian gak bosan ya lihatnya Nah ini aku pasang lagi ya mam untuk sarung bantal dan sarung gulingnya Alhamdulillah sudah rapi kembali spraynya ya mam Dan untuk spray yang lama langsung aja aku cuci ya mam Nah ini langsung aja ya mam aku cuci spraynya Dan ini untuk cucian pakaiannya juga sudah selesai ya mam aku cuci Jadi langsung aja aku jemur Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mama Jidan Yang menonton dan gercep memberikan komentarnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku tularkan lewat aktivitasku saat ini Nah Alhamdulillah sudah selesai jemurnya Seperti biasa ya mam Langsung aja aku taruh ke depan Nah lihat kan mam cuacanya sangat panas Jadi hari ini juga aku sekalian Menjemur karpet ya mam yang ada di dapur Karena sebelumnya kan mam aku sudah Sudah jemur kasur yang di kamar aku Tapi untuk kasur Jidan gak aku jemur ya mam Karena sangat berat dan susah buat di luarinya Padahal pengen banget mam buat dijemur Dan seperti biasa ya mam Aku bersihkannya menggunakan sapu lidi aja Sebenarnya aku punya ya mam pakum cleaner Tapi pernah rusak mam Dan sudah diperbaiki Dan tapi juga aku sudah lama gak gunakan Karena bunyinya itu nyaring mam Jadi aku takut kalau konslet Nah ini spraynya juga sudah selesai dicuci ya mam Jadi langsung aja aku jemur Jadi cuaca cerah ini sampai sore ya mam Memang capek ya mam untuk jemur dan cuci spray Karena lumayan berat Tapi karena cuacanya cerah Dan langsung kering mam Enak kan ya Nah kita kembali ke dapur ya mam Jadi ini langsung aja ya mam Aku sapu-sapu Dan sambil aku sapu-sapu Aku juga sambil sapa-sapa Halo mam dan bunda Teman-teman apa kabarnya hari ini Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan Aku ibu rumah tangga Dengan dua orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan Di Kota Barabaya Jangan lupa ya Untuk like, komen, dan subscribe-nya Aku ucapkan terima kasih juga Buat mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video Mama Jidan Di tab komunitasnya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Terima kasih juga buat yang punya channel Maupun yang gak punya channel Yang selalu setia memberikan komentarnya Dan selalu menonton video Mama Jidan Yang membuat aku semangat untuk buat video terbaru Dan yang suka menonton video aku Tapi gak komen gak apa-apa ya Aku juga ucapkan terima kasih Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Nah sudah selesai sapu dan ngepelnya Aku lanjutkan lagi ya Mam untuk masak Kalian pasti sudah tahu ya Mam Kalau lihat ada ayam dan sayuran Aku mau masak satu menu aja Mam Sop sayap ayam Karena beberapa hari yang lalu Aku menonton beberapa video Mam dan Bunda Bikin sapu ayam Mam Ada yang sayur Sop Ada sapu bakso Ada sapu sosis Jadi aku ketularan juga nih Mam Dan terinspirasi untuk bikin sapu Kebetulan sudah lama Mam gak makan Sop Dan hari ini aku masak Sop sayap ayam ala Mama Jidan Untuk ayamnya aku rebus sebentar ya Mam Untuk menghilangkan kotorannya Dan untuk sayurannya juga aku kupas-kupas ya Mam Dan langsung aku potong-potong Sesuai selera ya Mam Nah ini ayamnya Langsung aja aku masukkan ke dalam rebusan air Yang sudah mendidih ya Mam Begitu juga untuk wortel dan kentangnya Aku juga tumis bumbunya ya Mam Kali ini bumbunya aku ulek Mam Mumpung rajin Dan supaya tambah gurih Aku tambahkan mentega Aku juga sambil potong-potong sayuran kolnya ya Mam Dan untuk tambahannya Seperti bombay, daun bawang, dan daun seledri Oh ya Mam dan Bunda Masak apa hari ini? Boleh ya tulis di kolom komentar Siapa tahu aku juga terinspirasi Dengan masakan Mam dan Bunda Nah tumisan bumbunya sudah matang Airnya juga sudah mendidih Jadi aku masukkan aja ya Mam bumbunya Dan aku masukkan sebagian Daun bawang, bombay, dan seledri Dan seperti biasa untuk perbumbuannya Royko, gula pasir, dan garam Dan seperti biasa juga Aku sambil cuci perabotan yang bekas aku pakai tadi ya Mam Supaya pekerjaan kita cepat selesai Jadi gak ada yang nganggur Mam Kalau sekedar menunggu Sob yang masak Nah ayam dan sayuran wartelnya sudah empuk Terakhir aku masukkan Kol, daun bawang, bombay, dan seledri Terima kasih ya Mam Dan gak lupa juga ya Mam Aku lap-lap Untuk kompornya Alhamdulillah Sobnya sudah matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih